Apalagi dia didukung gelandang-gelandang berkualitas yang siap memanjakannya dengan asis-asis menanjukan terutama sosok Kevin De Bruyne Tiap nengok De Bruyne sama si Halan main, seperti ku tengok Tsubasa dan Hyuga di timnas Jepang ya kan Bedanya tak ada efek elang sama harimaunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku John, tukang macet bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mau cerita sikit soal Erling Halan Majin bu persi IPL ini lagi naik daun, penasarin? Mari kita bahas Erling Halan menjadi pemimpin top score sementara Liga Inggris pekan ke-6 Mantan pemain Borussia Dortmund itu cukup cepat beradaptasi dengan klub barunya, yakni Manchester City Bagaimana tidak, baru pekan ke-6, Halan sudah menciptakan 10 gol dengan klub barunya tersebut Tidak hanya itu, Erling Halan juga menciptakan hat-trick saat Manchester City membungkam Nottingham Forest di Etihad Stadium Ini kedua kalinya Erling Halan menciptakan hat-trick Sebelumnya, Halan pernah menciptakan hat-trick pertamanya pada saat berhadapan langsung dengan Leicester City Dengan mengoleksi 10 gol, Halan dapat menduduki posisi top score sementara Liga Inggris dengan nyaman Ia memecahkan rekor pendahulunya yaitu Sergio Aguero dengan menciptakan 8 gol dalam 5 laga perdana Liga Inggris Sementara di UCL, dia sudah menciptakan 2 gol saat melawan Sevilla di matchday pertama Liga Champion 2022-2023 Jadi total 12 gol telah dibukukan Halan Bakery dari 7 penampilannya di semua kompetisi untuk Manchester City Tapi seloh, si Halan ini belum ketemu Maguire sama Trent Alexander-Arnold Mungkin lawan-lawannya kemarin receh-receh Ku jamin kalau Trent Alexander-Arnold sama Maguire Beknya takkan bisa hat-trick-hat-trick lagi si Halan itu Ku rasa selusin pun bisa ya kan? For your information, Halan ini ditepus dengan harga 51 juta euro dari Borussia Dortmund Kok murah kali untuk seorang yang dianggap monster pecetak gol? Usianya pun masih muda, yang minat juga banyak Nah, yang bingung biar ku jelaskan, biar tambah bingung Jadi Dortmund punya kalau sul untuk lepasan Halan musim ini dengan harga yang lebih murah Asalkan Halan tidak pergi musim lalu Ibarat kata Dortmund cakap sama si Halan musim lalu Eh, Oe disini aja dulu, musim depan Oe boleh pindah mah Kemana aja, terserah lah Kemudian banyaklah tim yang menawarkan harga yang lebih tinggi dari apa yang ditawarkan Manchester City Kabarnya ada Manchester United, Chelsea, hingga Real Madrid Kalau ke Real Madrid, dia tak mau jadi bayang-bayang wa Haji Benzema sebagai striker utama Sedangkan Chelsea saat itu harus terkendala pergantian owner dan masalah-masalah lainnya Kalau MU tak usah lah ditanya Ronaldo aja mau pergi dari itu tim Masa ada pemain muda yang harus pensiundi dari UCL Jadi tawaran dari MU ditolaklah mentah-mentah Barulah ketika Manchester yang ori menawarkan proyeknya Si Halan ini langsung tertarik Apalagi bapaknya juga pernah main di Manchester City Jaminan juara IPL pula ya kan Tinggal nanti usaha lagi buat dapat UCL Akhirnya dengan ketertarikan Halan pada Manchester City Manajemen si Biru Langit pun menawarkan harga Halan yang jauh dibawa ke lausul pelepasannya di Borussia Dortmund di angka 75 juta euro Halannya pengen ke Manchester City nih bang Tapi jangan dicicilnya juga Sama ku bilang ke MU kalau belinya si Halan ini 150 juta Biar kalau mereka beli disini bawa banyak uang lagi Biar bisa kita tipe lagi kayak beli Sancho kemarin Pada awalnya banyak pengamat sepak bola yang meragukan Erling Halan di IPL Karena menganggap tim-tim sebelumnya level liganya jauh di bawah Liga Inggris Tak cuma para pandit sepak bola Netizen yang Budiman pun menganggap Halan bisa cetak gol Karena back-back di Liga Jerman tak sekeras back IPL Permainannya pun cenderung lambat Apalagi ketika City kalah lawan Liverpool di Community Shield Dan Halan tak bisanya cetak gol Boh hinaannya ngeri kalilah terutama di sosmed Ada yang bilang hahaha Halan Ada yang bilang halalan pemain Smackdown Hingga ada yang menyebutnya Andy Carroll versi Albino Tapi setelah IPL dimulai Halan tak berhenti mencetak gol Bahkan dia terlihat tak senang saat diganti pada hal dirinya Sudah catatkan hat-trick Aura yang mengerikan terpancar dari sosok si Halan Yang membuat para baik-baik Eropa ketar-ketir dibuatnya Apalagi dia didukung gelandang-gelandang berkualitas Yang siap memanjakannya dengan asis-asis menanjutkan Terutama sosok Kevin De Bruyne Tiap nengok De Bruyne sama si Halan main Seperti ku tengok Tsubasa dan Hyuga di timnas Jepang Bedanya tak ada efek elang sama harimau 12 gol dari 5 laga sudah menggambarkan bahwa Halan tak terbendu Yang bisa menghentikan dia cita gol cuma kematian Ratu Elizabeth Kalau seandainya IPL tak ditunda Mungkin sekarang dia sudah menambah putih pun di golnya Golnya sudah melesat jauh di atas pesaing-pesaing terdekatnya Di posisi pertama ada nama Erling Bauthalan dengan 10 gol dan 1 asis Posisi 2 Alexander Mitrovic dengan 6 gol Posisi 3 ada Harry Kane 6 gol Posisi 4 ada Ivan Toni yang cita 5 gol dan 2 asis Nah kok tak ada nama Nunes di daftar topscore? Ini yang harganya 100 juta si Nunes apa si Mitrovic? Kasian ya Liverpool kena tipu Indra Kane Memang investasi bodong itu kojam kali yang promoin aja kayak ini sekarang nasibnya Trading di Binomo Binomo adalah trading platform yang terpercaya ya Menurutku pribadi Nunes kualitasnya jauh di bawah Haaland Bukan hanya soal gol tapi emosional, kegigihan, insting, dan lain-lain Walaupun seperti yang sama-sama kita tahu pelayan Haaland juga jauh lebih baik Jika tak ada cedera bukan tak mungkin rekor topscore IPL bisalah dicapai si Haaland Dia juga punya harapan melewati gol ayahnya di Manchester City yakni 18 gol Itu mah cukup 2 atau 3 laga lagi juga selesai ya kan Tapi ketakutan tersendiri jika setelah dia cetak 18 gol untuk City Dia sudah tak ada motivasi lagi Tapi yang paling ditunggu-tunggu ya di Liga Champion Sejauh mana dia bisa membawa City Kalau juara dan dia jadi topscore bukan tak mungkin Balon Dior juga bisa dia dapat musim depan Dan jangan pernah lagi banding-bandingkan Haaland ini dengan Andy Carroll Millennium dari Liverpool Karena sudah tentu masih kalah jauh Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah berputus asa dengan apa yang disangkakan oleh orang kepadamu Karena musibah datang tentu saja dengan solusinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kadar kesanggupannya Itu, aku John, see you next time Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh